Terima kasih Tuhan, kami mau ikut panggilan-Mu, kami mau setia, Tuhan kami sempat, kami diberikan, Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau ikut panggilan-Mu. 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 Oh, engkau Tuhan, engkau Raja, sesebaran dan selamanya Terima kasih Tuhan, terima kasih Hadiratmu nyata kemuliaan untuk menatakan kami Kami dipenuhi rungmu Kami siapkan hati kami untuk dengar suaramu Ini kami, ya Tuhan Kami tahu ini adalah saat-saat, ya Tuhan, yang sungguh engkau mau untuk setiap kami mendekat kepada-Mu lebih lagi Kami tahu ini adalah waktu-waktu terbaik, ya Tuhan, untuk kami boleh datang, ya Tuhan, untuk mendengar suaramu Tuhan berbicara, ya Tuhan, atas kami umat-Mu, kami siap untuk mendengar Kami tahu, ya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu, ya Tuhan, adalah jalan, firman-Mu adalah terang dalam kehidupan kami Tuhan, murapi hamba-Mu, murapi setiap kami, ya Bapak Biarlah, ya Tuhan, kau sendiri, ya Tuhan, yang memakai hamba-Mu Kala-ala, ya Tuhan, yang menyatakan, ya Tuhan, apa yang menjadi isi hatimu, ya Tuhan, bagi kamu Terima kasih, Tuhan, kami mau menyerahkan, ya Tuhan Waktu ke depan ini, ya Tuhan Kami siapkan hati kami Untuk mendengar firman-Mu, hanya di dalam Nama Yesus, mari kita yang Siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan Amin Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati Kita semua Oke, puji nama Tuhan, Bapak Saudara Kalau pada bulan ini adalah bulan yang baru, bulan Desember, Saudara ya Adalah bulan yang penuh dengan kasih, karun dan nukerah Tuhan Karena di bulan ini juga kita nanti akan merayakan Natal, Saudara, amin Dan di bulan yang sama, di bulan Desember, Saudara Di awal permulaan bulan ini, di minggu yang pertama Tuhan taruhkan sebuah tema yang baru bagi setiap kita Yaitu apa, Saudara? Prepare the way for the Lord Persiapkanlah jalan bagi Tuhan Saudara, Tuhan mau untuk setiap kita mempersiapkan setiap jalan bagi dia, Saudara Kalau berbicara mengenai mempersiapkan jalan bagi Tuhan Artinya, Saudara, bukan kemudian pada saat yang lalu Suara ini diperdengarkan, tetapi juga saat ini, saat ini Saudara Saat ini menjelang, Tuhan datang untuk kedua kalinya Tuhan memperdengarkan untuk setiap kita Sama-sama berseru untuk kita bisa mempersiapkan jalan bagi Tuhan Amin, Saudara Saya ingin buka pada satu kisah, Saudara Dimana ada satu misionaris di Las Vegas sana, Saudara ya Pada satu ketiga, Saudara Kita tahu bahwa Las Vegas adalah sin city, kota dosa, Saudara ya Lalu kemudian ada satu statement Dikatakan begini, Saudara Whatever happen in Vegas, stay in Vegas Apa yang pernah terjadi di Vegas atau di Las Vegas Itu akan tetap tinggal di Las Vegas Artinya apa, Saudara? Kota dosa, dimana disana ada perjudian, ada prostitusi, Saudara Dan mereka menanamkan satu pikiran bahwa Kalian bisa berbuat apa saja di kota ini Dan tetap akan tinggal di kota ini Pada saat Saudara pulang, Saudara akan melupakan semuanya Tetapi itu adalah tipuan iblis, Saudara Misionaris ini kemudian membawa papan besar-besar, Saudara di pinggir jalan Lalu kemudian dia berkata Whatever happen in Vegas, not stay in Vegas Because God is watching Apa yang terjadi di Vegas selama engkau lakukan di tempat ini Tidak akan pernah kemudian berhenti ada di tempat ini Tetapi engkau juga akan terus kau bawa pulang Karena apa? Karena mata Tuhan melihat Terkadang, Saudara Ada orang-orang yang harus menyerukan suara Tuhan, Saudara Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah ada banyaknya orang Yang hidupnya ada di dalam dosa Ada satu orang yang tidak tampil sama Tetapi dia harus tampil beda Dan itulah kita, amin, Saudara Kita harus tampil beda, Saudara Kalau orang semua melakukan hal yang berdosa Kita tetap ingat Tuhan, kita tetap takut Tuhan Dan kita tetap ikut jalan-jalannya Tuhan, amin Saudara aku mari kita sama baca dalam ayat tema kita Dalam Markus 1 ayat 3, Saudara Ada suara orang yang berseru-seru di Padanggurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan baginya Ada satu seruan, Saudara Dimana pada saat itu ada seseorang yang diutus Yang namanya Yohanes Pembaptis Dan dia mempersiapkan jalan bagi datangnya Tuhan Yesus Sebagaimana Tuhan Yesus sudah dibuatkan untuk datang, Saudara Dan kemudian sama Yohanes Pembaptis pun sudah dibuatkan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus, Saudara Di dalam hal mempersiapkan, Saudara Saya mencatat ada satu quotes yang baik dari Sig Sigler, Saudara Success occurs when opportunity meets preparation Keberhasilan atau kesuksesan itu terjadi ketika kesempatan bertemu dengan persiapan, Saudara Kadang-kadang kita, Saudara Karena gagal mempersiapkan Artinya kita mempersiapkan kegagalan Kalau kita tidak siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yang kedua kali, Saudara Jangan harap Saudara bisa menyongsong dia di angkasa Kemudian Saudara bisa bersama-sama dengan dia, Saudara Saudara ada satu gambaran mengenai apa yang harus dipersiapkan Yaitu di dalam Matius 25, Saudara Tentang perumpamaan gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana, Saudara Pada satu ketika, Saudara Ada lima gadis yang bijaksana dan juga ada lima gadis yang bodoh Dan mereka sama-sama membawa pelita Hanya bedanya, Saudara Mereka yang bodoh tidak membawa cadangan minyak Lalu mereka semua sama-sama menantikan seorang mempelai pria untuk datang Lalu kemudian pada saat mempelai itu lama tidak datang-datang, Saudara Mereka mengantuk dan kemudian mereka tertidur Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada suara yang berseru bahwa Mempelai pria datang, mari kita menyongsongnya Lalu apa yang terjadi? Ternyata Saudara di dalam lima gadis yang bodoh itu, Saudara Persediaan minyak mereka sepertinya tidak akan cukup Lalu dia mulai berkata kepada lima gadis yang bijaksana untuk meminta cadangan minyaknya Tetapi lima gadis yang bijaksana ini berkata Kalau kita bagi, saya juga tidak akan cukup Lalu mereka membeli minyak itu di luar Dan sekonyong-konyong Saudara mempelai pria itu datang Dan mendapati bahwa yang ada Yang dilihat itu adalah hanya lima gadis yang bijaksana Karena apa? Karena lima gadis yang bodoh itu sedang pergi keluar membeli minyak Karena mereka tidak siap Lalu mereka yang siap Lima gadis yang bijaksana ini kemudian dibawa masuk Untuk masuk ke dalam Di dalam perjamuan kawin, Saudara Saudara, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita baik-baik Saudara, untuk menyambut kedatangan Tuhan Kita akan tertinggal Kita tidak akan bisa untuk terangkat, Saudara Untuk itu pesan Tuhan Untuk kita Bahwa kita harus mempersiapkan diri itu Harus kita simak baik-baik Harus kita lakukan, Saudara Yang mau katakan amin Saudara, mari kita baca sama-sama Dalam Matius 3, ayat 1-2 Pada waktu itu tampilah Yohanes Pembaptis di pandang gurun Judea Dan memberitakan bertobatlah Sebab kerajaan surga sudah dekat Pesan yang sungguh sangat kuat Untuk kita mempersiapkan diri kita Yaitu kita bertobat, Tuhan Bertobat di hadapan Tuhan, Saudara Dan hal ini juga adalah hal yang kemudian Merupakan seruan yang sama yang Kemudian dilakukan oleh Tuhan Yesus, Saudara Pada saat Yohanes Pembaptis sudah ditangkap, Saudara Dimasukkan ke dalam penjara Kemudian Tuhan Yesus memulai pelayanannya Di dalam Matius 4, ayat 17, Saudara Firman Tuhan mencatat begini Sejak waktu itulah Yesus memberitakan Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat Bukan hanya Yohanes Pembaptis Tetapi juga Tuhan Yesus mengingatkan Untuk kita bertobat Karena kerajaan Allah sudah dekat, Saudara Artinya kata bertobat ini adalah Sebuah kata yang penting, Saudara Amin Hati yang bertobat Adalah merupakan satu pintu masuk Untuk kita Mau merendahkan diri Kita mau Berbalik dari jalan kita yang jahat Dan Kita berubah Kehidupan kita berubah, Saudara Amin Saudara Tuhan datang bagi setiap kita Dan kita dipilih menjadi umatnya Dengan satu tujuan, Saudara Apa tujuannya, Saudara? Mari kita sama-sama baca Tujuan yang Tuhan kendaki Melalui kehidupan kita Yaitu apa? Agar yang terhilang Ditemukan kembali Agar yang tersesat Kembali kepada jalan yang benar Agar yang hidup dalam dosa Mengalami pertobatan dan perubahan hidup, Saudara Seberapa banyak kita sebagai orang Kristen, Saudara Kita mungkin sudah Tahunan, puluhan tahun Atau mungkin bahkan kita sejak lahir Sampai kita tua, Saudara Kita sudah ikut Tuhan Tapi kita belum mengalami pertobatan yang sejati Kita belum mengalami Apa yang namanya perubahan hidup Ke arah yang lebih baik, Saudara Saudara Di tengah-tengah umat Tuhan Yang katanya adalah umat pemuji, umat penyembah Bahkan dikatakan Di tengah-tengah umat Israel Yang dikatakan sebagai umat pilihan Tuhan Ada satu realita yang terjadi Yang merupakan satu ironi, Saudara Yaitu yang terjadi dalam satu gambaran Di Yesaya 29 ayat 13 Dan Tuhan telah berfirman oleh Karena bangsa ini datang Mendekat dengan mulutnya Dan memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya Menjauh daripadaku Dan ibadahnya kepadaku Hanyalah perintah manusia yang dihafalkan Tuhan tidak mengandaki kita datang ke gereja Hanya datang ke gereja Tapi kalau engkau tidak sungguh-sungguh Beribadah kepada Tuhan Maka Engkau belum melakukan ibadah yang sejati Di hadapan Tuhan, Saudara Yang Tuhan mau adalah hati kita yang mendekat Bukan hati kita yang menjauh, Saudara Kita harus perhatikan bagaimana Kisah mengenai perjalanan Bangsa Israel Bangsa yang merupakan umat pilihan Tuhan Tetapi Saudara Dia menyembah ilai-ilai lain Dia kemudian Diperbudak oleh bangsa-bangsa lain Kemudian dia berseru kepada Tuhan Dia minta Tuhan selamatkan Apakah kemudian hal itu yang akan terjadi Dalam kehidupan kita Pada saat kita ada di dalam dosa Kita berseru kepada Tuhan Tetapi kita sudah mengalami sesuatu hal yang buruk Lalu kemudian kita baru mencari Tuhan, Saudara Kalau firman Tuhan ini ada Diperdengarkan bagi setiap kita Artinya apa, Saudara? Artinya Kita harus lakukan dan lakukan terus-menerus Dengan satu konsistensi, Saudara Dengan satu komitmen yang penuh kepada Tuhan Jangan kemudian Saudara mundur Jangan kemudian Saudara abai Jangan kemudian Saudara melupakan Akan hal-hal yang seharusnya Saudara lakukan Saudara Saudara Di dalam hal kita menyerukan Satu seruan Sebagaimana yang Tuhan katakan dalam firmanya, Saudara Ada satu panggilan untuk memberitakan kabar keselamatan Bagi setiap kita, Saudara Kita artinya saya dan Saudara semua Amin Mari kita baca dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15 Saudara Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya Jika mereka tidak percaya kepada dia Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik Saudaraku Saya mau katakan bahwa kita-kita adalah utusan-utusannya Tuhan Amin Saudara Utusan Tuhan untuk membawa setiap orang-orang yang ada di dalam kegelapan Untuk membawa dia kepada satu terangnya yang ajaib Membawa setiap orang-orang yang ada di dalam dosa Untuk mengubahkan mereka Masuk kepada jalan-jalan Tuhan yang benar Mengubahkan setiap mereka yang akan binasa kepada keselamatan Tuhan Untuk menerima kehidupan yang kekal Itulah kita sebagai utusannya Tuhan Mari kita baca Ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita adalah utusan Tuhan Mari kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 19-20 Sebab Allah mendabaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus Kami ini Artinya juga berbicara mengenai saudara dan saya Amin Saudara Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami Dalam nama Kristus Kami meminta kepadamu berilah dirimu didamaikan dengan Allah Artinya saudara pada saat kita Sebagai utusan Tuhan Artinya kita mendengarkan suara Tuhan bagi setiap mereka Seruan Tuhan bagi setiap mereka Kalau kita tahu bahwa kita ini adalah utusan Tuhan Lalu kemudian apa yang harus kita persiapkan Apa yang kita harus persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Kehidupan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yaitu yang pertama Adalah hidup dalam pertobatan Mari sama-sama katakan Hidup dalam pertobatan Ayat firman Tuhan dalam YSKL 33 ayat 11 Dikatakan bahwa katakanlah kepada mereka Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Allah Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu Dari kelakuannya Supaya ia hidup Bertobatlah Bertobatlah Dari hidupmu yang jahat Tuhan tidak menghendaki Semua orang binasa Tuhan katakan bahwa aku tidak menghendaki kematian orang fasik Tetapi Tuhan menghendaki mereka hidup Dan kita sebagai utusan Allah Tuhan memakai setiap kita Untuk kemudian Membuat mereka Percaya Menyadari Membuat mereka Mengalami satu pertobatan Disini dikatakan sampai dua kali Bertobatlah Artinya saudara kita harus hidup dalam pertobatan Mari cek saudara Kondisi kehidupan kerohanian kita hari-hari ini Kalau dulu mungkin kita Mengasihi Tuhan Sungguh-sungguh Kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan Tetapi pertanyaannya Apakah sekarang saudara masih melakukannya atau tidak Saudara jangan hidup di masa lalu Tetapi Tuhan melihat Apa yang terjadi dalam masa sekarang Dan apa yang terjadi di masa depan saudara Dan kalau saudara punya dosa Saudara besar dosanya Dan saudara merasa bahwa Aduh dosa saya sangat besar Dan tidak mungkin akan diubahkan Tidak akan mungkin diampuni Saudara salah Kalau saudara berkomitmen Saudara mau datang kepada Tuhan Saudara mau hidup dalam pertobatan Artinya saudara punya kesempatan Tuhan tidak melihat masa lalu saudara Sekali lagi saudara Tuhan melihat masa kini Dan masa yang akan datang Untuk kehidupan saudara Amin Saudaraku Tuhan juga ingatkan Di dalam doa Bapak kami Yang terdapat dalam Matius 6 ayat 13a Saudara Di sini dikatakan firman Tuhan Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Jangan membawa kami ke dalam pencobaan Dan lepaskanlah kami daripada yang jahat Tetapi saudara Yang terjadi adalah Kita yang membawa kehidupan kita sendiri kepada pencobaan Dan kita tidak mau melepaskan diri dari yang jahat Benar gak saudara? Untuk itu saudara Dengan kekuatan Tuhan Dengan doa yang terus Kita panjatkan kepada Tuhan Saudara Mari terus Kita ingatkan diri kita Kita mau menjauhkan diri dari segala pencobaan Dan melepaskan diri dari yang jahat Kalau saudara lakukan hal itu Dan terus saudara lakukan Artinya saudara menyadari Bahwa ada Tuhan Yang memperhatikan saudara Dan saudara Sungguh-sungguh mau melakukan Kehidupan saudara Ada di dalam pertobatan Bukan hanya hari ini Tetapi setiap hari saudara Amin Matius 3 ayat 8 Firman Tuhan juga ingatkan bagi setiap kita Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan Artinya apa saudara? Ada sesuatu yang dihasilkan Berbicara mengenai buah Artinya berbicara mengenai hasil kehidupan kita Saudara Sekali lagi saudara Kalau saudara dulu belum ikut Tuhan Dan saudara bandingkan kehidupan saudara saat ini Setelah saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan Apakah kehidupan saudara masih sama? Apakah kehidupan saudara berbeda? Apakah kehidupan saudara tidak berubah? Apakah kehidupan saudara berubah? Tuhan mengendaki ada satu buah-buah pertobatan Ada satu perubahan Di dalam kehidupan kita Dari yang tidak baik menjadi baik Dari yang kemudian jauh dari Tuhan Mendekat kepada Tuhan Dari yang dulu melupakan Tuhan Selalu ingat Tuhan saat ini saudara Dari yang dulu Jauh dari ibadat kepada Tuhan Dan saat ini Setiap hari Kita datang beribadat kepada Tuhan Melalui saat teduh saudara Itu yang Tuhan kendaki saudara Sehingga saudara apa yang terjadi Hidup yang bertobat Membuka jalan bagi Tuhan Untuk memproses dan mengubah kehidupan kita Yakinlah saudara Kalau hidup saudara benar-benar bertobat dihadapan Tuhan Kehidupan saudara akan diproses oleh Tuhan Dan kehidupan saudara akan diubah oleh Tuhan Menjadi lebih baik Amin Bukan karena kita Tapi karena Tuhan Lalu yang kedua saudara Hal apalagi saudara Yang kedua adalah Hidup yang mau diutus Sama-sama katakan Hidup yang mau diutus Mari kita baca dalam Yeremia 1 ayat 7 Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun Engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Saudara Terkadang saudara Tuhan itu gak melihat latar belakang kita Seberapa tinggi pendidikan kita Apakah kita kaya atau miskin Apakah kita hebat atau tidak Saudara Menurut ukuran manusia Tetapi yang Tuhan lihat Pada saat saudara Dipanggil oleh Tuhan Untuk kemudian saudara diutus olehnya Adalah Apakah kita mau Apakah kita mau Bukan apa karena kita mampu Bukan saudara Kalau saudara merasa Bapak saudara Sanggup Untuk melakukan segalanya Saudara Mungkin secara ukuran dunia Saudara adalah orang-orang yang hebat Tetapi belum tentu itu Menurut Tuhan Saudara Tetapi Tuhan bisa pakai Orang yang terbodoh sekalipun Untuk menjadi alatnya Tuhan Saudara Dan kalau Tuhan sudah Memilih setiap kita Saudara Pastikan Diri kita Merespon dengan benar Dan berkata Tuhan saya mau Tuhan Saya mau Tuhan Yesaya 6 ayat 8 Sebagaimana Apa yang menjadi respon Daripada Nabi Yesaya Lalu aku mendengar Suara Tuhan berkata Siapakah yang Akanku utus Dan siapakah yang Mau pergi Untuk aku Maka saudku Ini aku Utuslah aku Itulah yang harus kita Perkatakan kepada Tuhan Pada saat Tuhan memanggil Pada saat Tuhan Memberikan satu Panggilan kehidupan Bagi setiap kita Saudara Tuhan ini aku Utuslah aku Dan saudara Sekali lagi pada saat Saudara diutus oleh Tuhan Tuhan tidak akan pernah Membiarkan saudara sendirian Tuhan tidak pernah Membiarkan saudara Ada di dalam satu Situasi dimana Saudara sendiri Tetapi Sebagaimana yang terjadi Saudara Yang Tuhan Tulis dalam Amanat agungnya Dalam Matius 28 Ayat 20B Saya mencatat Dan ketahuilah Aku yang menyertai Kamu senantiasa Sampai kepada Akhir jaman Saudara Amin Artinya saudara Pada saat saudara Dipilih Pada saat saudara Diutus oleh Tuhan Saudara akan Diperlengkapi oleh Tuhan Saudara akan diberikan kuasa Dari tempat Allah yang mati Dan saudara akan dimampukan Saudara akan disertai Tuhan Sekarang Dan sampai selama-lamanya Saudara Hidup yang mau diutus Membuka jalan bagi Tuhan Untuk Memakai kita Dan menjadikan kita Menjadi alatnya Amin saudara Jadi saya ulangi lagi saudara Ada dua hal Kehidupan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Mari silakan Felsinger Para pemain musik Yang pertama adalah Hidup dalam pertobatan Dimana Tuhan mau Setiap kehidupan yang bertobat Yaitu kehidupan kita Yang membuka jalan Untuk Tuhan Bisa memproses Dan mengubahkan kehidupan kita Lalu yang kedua adalah Hidup yang mau diutus Yaitu hidup Dimana Tuhan Akan membuka jalan Untuk memakai kita Dan Tuhan Akan menjadikan kita Alatnya Amin Mari sama-sama Kita renungkan Firman Tuhan ini Saudara Tuhan Kalau engkau berkata Bagi setiap kami Tuhan Kalau engkau memilih Setiap kami Engkau mengutus kami Tuhan Tuhan kami mau datang Kepadamu Tuhan kami mau Respon ya Tuhan Setiap panggilan Tuhan Dalam hidup kami Kalau Tuhan ingatkan Bagi setiap kami Bahwa kehidupan kami Adalah kehidupan Yang harus Ada di dalam pertobatan Kami juga ingin hidup Selalu bertobat Di hadapan Tuhan Setiap hari Kami mengoreksi Kehidupan kami Kami minta ampun Di hadapan Tuhan Supaya kehidupan kami Boleh berkenan Kepadamu ya Tuhan Kalau engkau berkata Siapakah yang mau Aku utus Biarlah kami meresponnya Inilah kami ya Tuhan Kami mau katakan ya Tuhan Pagi siang hari ini Kami rindu Kami siap Mari sama-sama Tuhan aku rindu Tuhan aku siap Tuhan aku rindu 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 Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan Menjadi umat Tuhan Yang sungguh merespon Yang mau berkata Tuhan ini aku Tuhan aku tahu Hidupku penuh dengan keberdosaan Dan saat ini aku menyadari Hidupku adalah Merupakan kehidupan yang tidak berkenan Tapi kami tahu Tuhan Saat ini kami mau datang Kami mohon ampun ya Tuhan Dan kami mau bertobat ya Tuhan Bertobat artinya adalah Saudara merubah setiap Daripada dosa saudara Kehidupan yang 180 derajat Berubah Dan saudara tidak melakukan hal yang sama Untuk berdosa di hadapan Tuhan Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang memampukan kami Engkau Allah yang menguatkan kami Roh kudus yang akan terus menuntun kami ya Tuhan Dan membuat kami ya Tuhan Hidup kami menjadi benar di hadapan Bapak terima kasih ya Tuhan Untuk firmanmu ya Bapak Biarlah ya Tuhan Setiap anak-anakmu ya Tuhan Boleh terus ya Tuhan Ada di dalam Jalan-jalanmu Di dalam setiap rencana dan kehendakmu ya Tuhan Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Hanya di dalam Nama Yesus Kristus Setiap kita yang diberkati Oleh Tuhan Sama-sama katakan Amin Shalom semuanya Tuhan semuanya Semuanya berkati Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya